Diduga pengembudi mengantuk sebuah mobil SUV, hilang kendali dan menghantam tiang rambu serta pagar pembatas jalan di Grogol, Jakarta Barat. Sementara sebuah motor sport menabrak bajai di jalan Legend Suprapto, Jakarta Timur mengakibatkan 4 orang terluka. Petugas mengevakuasi mobil SUV usai menabrak tiang rambu dan pagar pembatas jalan di jalan Kiai Tapa, Grogol, Jawa Barat, Selasa Dinihari. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan mobil rusak parah. Diduga pengembudi mengantuk saat berkendara dari arah pesing menuju ke Grogol, membuat laju mobil tak terkendali hingga menyebabkan tabrakan. Satu penumpang mobil terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara motor sport ini rusak usai menabrak bajai di jalan Legend Suprapto, Johar, Jakarta Pusat, Selasa Pagi. Kejadian berawal saat pengedara motor berboncengan melaju kencang dari arah cembaka putih menuju Senen. Tiba-tiba muncul bajai memotong jalan hingga tertabrak motor. Dua penumpang bajai, pengedara motor, dan penumpang yang dibonceng luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Saat akan dibawa ke rumah sakit tercium bau alkohol dari pengedara motor sport. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News, melaporkan.